Tugu Monumen tersebut diresmikan Kepala Manggala Agni Daops Muarabulian Senin Pagi. Sebelum diresmikan, terlebih dahulu digelar apel untuk memperingati satu tahun kepergian meniang asmara, dilanjutkan dengan ziarah kemakam alam rahum di Desa Batin, Kabupaten Batanghari. Suasana haru dan duka masih dirasakan oleh istri dan anak-anak beserta rekan-rekan asmara. Dengan berdirinya Tugu Monumen ini menjadi tanda bahwa telah gugur pahlawan langit biru demi jambi bebas asap saat terjadikan hutlah pada tahun 2019 lalu. Dalam rangka memperingati satu tahun kepergian alam rahum asmara, berdiripai, anggota terbaik kami dari Daops Manggala Agni Sumatera Suku. Acara ini sebagai momentum mengingat bagi kami semua atas perjuangan beliau dan momentum juga bagi kami semua untuk mengingat dan ke depan perjuangan beliau akan sama-sama kita lanjutkan dalam mengujudkan langit biru bagi proyek hijab. Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya selama bertugas, istri alam rahum asmara diangkat menjadi personil Manggala Agni menggantikan dirinya. Dengan didirikannya Tugu Monumen sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa alam rahum, istri dan anak-anak asmara merasa haru dan bangga karena suaminya meninggal dikenang sebagai pahlawan. Asmara meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Semasa hidupnya Mendiang Asmara merupakan petugas terbaik Manggala Agni Daops Muara Bulian. Sosoknya yang rajin juga sering dijadikan panutan oleh rekan sejawatnya. Asmara bergabung di Manggala Agni sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, di mana di akhir hidupnya menjadi korban saat dirinya menjalankan tugas memadamkan karhutlah tahun 2019 lalu, ditahura Sultan Tahasai Fuddin senami batang hari. Beliau waktu itu selepas kegiatan patroli terpadu pulang tanpa istirahat atau memikirkan kondisi keluarga di rumah, beliau langsung terjun ke lapangan lagi melakukan pemadaman tepatnya di lokasi beliau tertimpa pohon itu. Beliau berkata waktu itu ini merupakan suatu tugas. Beliau harus turun ke lapangan mewawah rekan-rekan anggota Manggala Agni yang dikepalai oleh beliau sekaligus. Dan beliau pun sangat royalitas terhadap teman-teman, terhadap kantor. Perjuangan Asmara sebagai petugas Manggala Agni akan selalu dikenang sebagai pahlawan langit biru demi Jambi bebas asap. Selanjutnya perjuangan Asmara akan dilanjutkan istri dan rekan-rekan sejawatnya.